Di tengah kuatnya pengaruh kemajuan zaman, menciptakan generasi hafal Quran masih digencarkan berbagai lembaga pendidikan Tafis Quran di kota Padang. Seperti yang dilakukan rumah Tafis Ahlul Quran, yang kembali mengwisuda ratusan hafis dalam wisuda ketiga pada minggu pagi. Santri-santri yang diwisuda memiliki kemampuan hafal Quran dengan berbagai jumlah jus, mula dari 2 jus hingga 17 jus. Keberadaan rumah Tafis Quran saat ini dinilai telah menjadi sarana, melahirkan generasi Qur'ani yang mulai luntur tergerus kemajuan zaman. Di samping itu, perkembangan cukup baik rumah Tafis saat ini. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran sebagian orang tua, akan pentingnya pendidikan agama khususnya ilmu Al-Quran sebagai bekal generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah. Yang disudah dana kita ini adalah 273 orang, hampir 20 persen negara setujus, dan yang beri tinggi hari ini adalah 17 dosen. Itu sudah mulai dari anak TK sampai anak kumat tinggi. Itu tetap ada anak SD, SMT yang sama. Mereka sudah sampai ke atas 10 dosen, yang sudah beberapa tahun di sini, itu sudah mulai dari 5 dosen ke atas. Yang baru-baru ini banyak, artinya mereka semangat untuk 11 dosen. Daslerata Hadi Suri, Padang TV